Intro Pemirsa Museum Kota Banjarmasin yang bangunannya didesain berbentuk rumah palimasan suku Banjar akhirnya diresmikan tengah hari Rabu 8 Maret 2023. Museum yang diberi ngaran kayu baimbae Banjarmasin ini keberadaannya dekat dengan sungai Martapura di kawasan Kelayan Barat Banjarmasin Selatan. Yang terdapat koleksi-koleksi benda bersejarah di dalamnya. Museum Kota Banjarmasin yang bangunannya didesain berbentuk rumah palimasan suku Banjar resmi diresmikan tengah hari Rabu 8 Maret 2023. Museum yang diberi ngaran kayu baimbae Banjarmasin ini keberadaannya dekat dengan sungai Martapura di kawasan Kelayan Barat Banjarmasin Selatan. Wali Kota Banjarmasin, Ibn Sina, Waita Kone Prima TV memadahkan, di museum ini terdapat koleksi-koleksi benda bersejarah. Pemerintah kota pun mempersilahkan warga yang ingin menyerahkan benda-benda bersejarah untuk menjadi koleksi museum. Sedangkan koleksi benda pusaka yang terpajang ini Ujar Ibn Sina adalah peninggalan ahli waris dari pemilik bangunan. Kami berharap ini menjadi sarana edukasi bagi masyarakat, warisan anak cucu kita, tentang bagaimana usia Banjarmasin yang sudah hamil lima abad ini, sejarahnya harus kita rawat kata jaga dan mudah-mudahan museum ini bisa menjadi salah satu bukit kebanggaan di kata. Sebuah kota yang punya peradaban, sebuah kota yang punya sejarah itu biasanya tersebutan di museum. Jadi museum adalah bagian dari peradaban sebuah kota. Jadi siapa pun nanti yang datang ke Banjarmasin, ingin melihat sejarah kotak, itu bisa datang dari sini, melihat koleksi yang ada, walaupun ini harus kita rapikan lagi. Termasuk juga, mungkin kita juga menampung nanti kalau ada masyarakat ingin menitipkan benda-benda pusaka yang punya sejarah tentunya, nanti kan akan dikurasi oleh impurator. Oh ini orang punya sejarah, kita akan tempatkan di sini. Kepala Dinas Kebudayaan Pemuda Olahragawan Pariwisata Banjarmasin, Iwan Fitriadi, memadahkan museum yang berhadapan langsung dengan Sungai Martapura, yang merupakan salah satu program dari 20 program prioritas pemerintah kota Banjarmasin tahun 2023 ini, masih kosong atau belum diisi dengan benda-benda bersejarah. Menurut Iwan Fitriadi, untuk sementara akan dimulai melakukan pengisian SDM di berbagai bidang, mulai dari kepala museum, petugas kebersihan, petugas keamanan, bagian administrasi, hingga bagian kurator, yang bertugas untuk menyeleksi benda-benda bersejarah, yang akan dipajang di museum milik pemerintah kota Banjarmasin. Hari ini untuk gedung, museum, sudah kita resmikan. Sekarang tentunya kan tahapan berikutnya adalah siapa yang ngurus. Nah, siapa yang ngurus, sekarang pasti ada petugas-petugasnya kan, ada kepala museum, ada admin, ada kurator, dan lain-lain. Itu tahapan berikutnya. Seapa namanya, beriringan dengan itu, untuk kelengkapan koleksi, kelengkapan mebeler, itu insya Allah di tahun ini akan kita lengkapi. Tapi untuk koleksi, tadi kan kawan-kawan sudah melihat sebagian yang akan ditempatkan di museum ini, yang punya ahli waris. Pak Bisa dijelaskan sedikit, untuk desainnya apa nih Pak? Desain rumahnya ini apa nih Pak? Banjar, Palimasan, atau Palimangan? Palimasan. Tidak merubah bentuk awal atau? Iya, sama. Tampak depannya sama. Coba kalau teman-teman melihat angin, dari sebelum di Bongongkar ada kebangunan asal, mirip loh ada, cuma dimenyesuaikan nanti dengan bangunan yang ramah.